Hai semua hari ini kita akan masak ayam masak bunga kantan So disini saya menggunakan 2 tangkai bunga kantan Kita juga menggunakan bawang helen, bawang putih dan juga bawang merah So first kita lumur ayam menggunakan tepung kentake Oke kita menggunakan secukupnya saja Langkah seterusnya kita panaskan minyak untuk menggoreng ayam Oke kita goreng ayam seperti biasa Sampai jumpa So ini dia hasil gorengan ayam kita tadi Oke dalam minyak yang sama kita akan kurangkan dan kemudian kita terus tumis Kita punya bahan tumis seperti bawang putih dan juga bawang merah Oke kita tumis sehingga berbau harum Dan kemudian barulah kita masukkan bawang helen yang sudah dipotong-potong tadi Oke kemudian kita masukkan pis sambal tumis Kalau korang rajin boleh juga menggunakan cili kisar Masukkan juga sos cili dan juga sedikit kicap manis Seperti biasa disini saya menggunakan kicap manis masuri Kemudian kita gaul-gaul untuk sebatikan ke semua bahan Masukkan juga sedikit air Dan biarkan mendidih seketika Kemudian barulah kita masukkan bunga kantan Jika terlalu kering boleh juga masukkan sedikit air Oke kita gaul-gaul dan biarkan bunga kantan sedikit layu Barulah masukkan ayam yang sudah digoreng tadi So ini dia hasil masakan ayam masak bunga kantan kita Oke resepi yang mudah dan juga simpel So jangan lupa kamu orang try oke So itu saja video kita hari ini Terima kasih karena menonton video ini sampai selesai Jangan lupa like dan juga save video ini Oke kita jumpa lagi di next video Bye Sampai jumpa lagi di next video Sampai jumpa lagi di next video